Oke halo semuanya, balik lagi sama gue Eric, sekarang kita lanjut ke game kedua antara Alter Ego melawan Onyx Disitu kalian ngeliat ada yang cukup unik ya, itu kairi pake kajak jungler Terakhir kali gue ngeliat kan kajak jungler dipake EVOS itu masih belum efektif Dan kalau misalnya kalian ngeliat disini juga, ini tuh hero nya Onyx sih bener-bener attack banget ya Bener-bener semuanya tuh maju semua ke depan langsung ngincer Sebaliknya kalau misalnya si Alter Ego berhasil jagain Nino, ini harusnya lebih enak ke Alter Ego Beuh, mau di kill, mati Gara-gara kena satu tetes air yang terakhir Ini sebenernya gue bingung ya, kenapa nge-pick kairi lagi sih Kairi tuh menurut gue, ya gue gak suka aja ya karena tadi dari game pertama Udah ngeliat kairi yang kayak gitu masih mau di ini, pai, masih mau ngelawan kairi Ini sebagai gantinya yang semuanya hero Onyx tipis Wah gak bisa di incer Sans nya Masih selamat lagi Sans nya Wah Sans nya ditahan Eh tapi gak bisa masih ini Padahal udah bagus banget loh temboknya Gila emang si Sans ini Bukan cuma jago doang, tapi emang hoki tuh Woy itu Gak jelas banget sih Itu tiba-tiba bisa ganti scene nya Gak jelas, orang lagi di Kroyokin begitu, aneh banget Pai, mau ini Mau coba ngincer Sans Tertala di reset Gak mau maksa Udah ngebuang naga Kalo mau Tertala yang berikutnya Ini Tertala Harusnya punyanya si Alter Ego ya Udah gak ada naga Si Sans juga harus balik dulu Udil belum ngambil ulti Ngambil ulti pasnya oke Kalian ini di set upnya sama Alter Ego Kita liat Kairi dijagain harusnya free Iya kan beneran harusnya Tertala Jadi milik Alter Ego Oke sekarang si Alter Ego mau press atas ya Soalnya kalo atasnya gak di press Bisa jadi kayak game pertama Yang Melisanya tuh bener-bener Gila banget Tau ada orang disitu Tapi kalo hero-hero nya Oni kayak begini sih Biarpun Alter Ego udah leading Bener-bener gak boleh lengah Soalnya salah sedikit bisa jadi game satu moment Ada Keyboy mau langsung di ini balik pake air Pai harus balik dulu Mau balik enggak enggak balik Kairi pake ini jungle masih ini ya Kena terrifying Di ini di cover Ditarik Wah malah di ini Harus nuker Udil dituker sama jungle Oke gak ya sebenernya Soalnya Udil ini kan pemberi damage yang ini banget Nino sendirian Masih ini disana Keyboy Masih bertahan Keyboy Malah Keyboy nya yang mati Outplay deh Nino ya Tapi biarpun dibilang outplay kayak gitu Itu platingan lumayan banget Untuk si cewek Udil kayaknya itemnya bakal sama sih Kayak stuns di game pertama Buku terus lightning dulu baru clock Oke ngadu turtle Empat versus empat MMM sama-sama belum ngikut Gue pikir tadi Melisanya mau ikut Naga keluar Mau ini Dapetin kajak Kena ini Masih belum ada ini Belum ada kill tambahan Gila ini Udah diinvasi lagi Onyx 4 Alter Ego 2 Gak ada yang kesan sih Sebenernya dari tadi Stuntsnya lebih free Dibanding Udil Udil jaraknya kan lebih pendek Ditarik langsung Ini situasinya udah Gak bagus ya Untuk Alter Ego ya Udah beda 2K juga Turtle dapet Turtle Turtle sama sih Gue lupa kalo yang turtle pertama Dia ambil Alter Ego tadi Gue mau ngeliat perbedaan gold Antara gold landnya Liat bedanya jauh Beda bener-bener satu level Didapetin kairi lagi Cari boy kenapa gak retri ya disitu Kayaknya dia mau makan rasi lagi deh si kiboy ini Sans balik dulu Ngisi mana Ini kondisi Alter Ego Udah ketekan lagi Conceal Kiboy ini biarpun dia gak ngapa-ngapain Itu dia bisa jadi kayak CCTV ya Mengintau Mengintai kok mengintau Mengintai Yang kayak tadi Pake conceal mau geng atas Cherry boy kesana Udah dipake battery nya Sakit banget gila itu Cherry boy aja langsung segitu Turtle free Untuk onyx Bedanya sekarang udah 3K Ya Menurut gue sih GG sih nih Susah banget untuk Alter Ego Mau ini masalahnya Beda tanknya juga sih Wah langsung dia ngeflank ke belakang Cuma Masih bisa gak itu Bootsnya malah ke ini Bootsnya masih bertahan dong Yah gak bisa Malah ini Beda gold Dan bener-bener Biarpun itu counter setupnya bagus Tapi Iniannya gak bagus Targetingnya tuh gak bagus Targeting ke boots yang kayak gitu Kalau mau counter setup ya Langsung targeting ke sans Ke cewek Targetingnya gak bagus Nino 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 Kan Nino disitu Masih selamat Nino Kyrie disitu Kyrie mau di all in Masih selamat Kyrie yang di all in Cewek juga Ini Pai Satu tukar dua Iya kan Masalahnya kalau mau pake strategi flanking kayak gitu Ngapain ngincer Depan Terus juga dari tadi nih Arlott Nepai ini Dari tadi gak ngincer ke belakang ya Dia tadi dia ngincer depannya ya Gak berguna Soalnya Cewek sama sans Dari tadi bener-bener free banget Gak bisa sih ini kayak gege Untuk alter ego Ini alter ego mainnya udah berantakan lagi Gak kayak sebelum-sebelumnya Gara-gara yang tadi mungkin satu kali kekalahan itu juga Yang di game pertama Mainnya berantakan Mainnya berantakan ini alter ego Yah gak bisa Wah gila Sempet ya ternyata di ulti kayak gitu ya Hah Kok bisa mati Oh mati kena bakar Mati kena bakar sama lightning ya itu ya Lihat sansnya 4-0 Ceweknya juga 3-0 Ya mau ngincer depannya juga Gak bisa Harus ngincer belakang ya Harus ada yang buka Terus ngincer belakang Kalau enggak ya bedanya udah telat sih Telat nyadarnya Bedanya juga udah 6-k Ini mah ditabrak juga udah mati Beda udah jauh banget Apalagi ceweknya sama karinya Nino Udah jauh banget 4 vs 5 Ada masih Lord 1 juga Arlottnya masih ngepus atas Tau ada 5 Ditarik lagi Rasi 3 vs 5 Oke dapet 1 tower lagi Bedanya sekarang udah 8-k Ya mau gimana Ngambil ulti kaja sekarang udil Bukan ngambil ulti parsa lagi Bedanya juga gak usah di lead Ini mah Lead bedanya 7.500 Soalnya 10.000 Harilan Melisa Kajanya juga Bedanya sebanyak itu Parsianya Beda 2.000 juga Beda 1 item Ya udah jauh banget Bedanya Apalagi khususnya untuk Damajernya Cewek Sons Mau tarik? Enggak mau ditarik Ditarik itu Dioin Di belakang Paynya telat Paynya telat masuk Itu salah dia Palah Satu tuker dua Sebenernya Pay tadi udah lumayan bagus ya Ngedistraksi Cuma Karena Kaditanya bawa Petri Tadi Jadi sempet gak bisa gerak Karena ada Petri Bedanya masih 8.000 Kayaknya mau Lord Yang berikutnya Lord sudah kembali lagi Lord sudah kembali lagi Land of Down Karena kalau mereka masih mau maksa Minimal dapetin 1 Atau mau luar Di dalam base Alter Ego Ini bisa dibalikan kembali keadaannya Alter Ego bisa membalikan keadaan Alter Ego bisa dapetin Lord Oke Lord yang terakhir Mau diperangin atau enggak Menurut gue Perangin aja sih Soalnya mau kayak gimana pun Udah ini Eh enggak Dia ternyata Alter Ego gak perangin Dia mungkin lebih memilih defense Lord dua Arlott Show atas Gila itu Arlott Berani banget Dia sampai enggak kira Terusin Kiboy Gila Itu pinter banget Dia menghindari dulu Kayak gitu Tau kalau misalnya Bakal ada ini Serpai Gak bisa Pertarungannya 4 versus 5 Dari belakang Itu Kesans Iya kan Kenapa sih Elah Bikin kesel aja itu Sans Ih Senggangganya Kalau enggak itu Ya ke ini aja Malah ke arah Si Duding Cerisi apa sih tadi Tidak ada flicker Tidak ada cover Senggangganya Biarpun Sans ada pull drift Kan dia Damagenya cukup Yang lainnya juga bisa All in Kalau yang kayak tadi Dapet aja Enggak Udahlah N aja N Dikalahkan dengan tim biasa Bisa dibilang Oke Sekian aja untuk video kali ini Dengan 24 Lalalalalalalalalala Terima kasih telah menonton Senggangganya